Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo berharap pembuatan kendaraan listrik dibuat di dalam negeri. Hal tersebut dinilai dapat meningkatkan pertumbuhan industri kendaraan bermotor nasional. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo menyambut baik komitmen pemerintah dalam pengembangan kendaraan listrik. Selain mampu mengurangi emisi udara, kendaraan listrik diharapkan juga mampu menekan impor bahan bakar. Ketua Gaikindo, Yohanes Nangoi, berharap pembuatan kendaraan listrik tersebut bisa dilakukan di Indonesia. Dampak positifnya adalah akan bisa meningkatkan geliat pertumbuhan industri kendaraan bermotor di tanah air. Selain daripada mengurangi emisi, mengurangi impor bahan bakar, Gaikindo punya satu lagi keinginan bahwa mobilnya harus dibuat di Indonesia. Nah ini yang dapatkan, bukan hanya dirakit, dibuat di Indonesia. Nah dari tadi kami mendapatkan informasi dari pemerintah mengenai rencana-rencana pemerintah untuk mempersiapkan yang namanya baterainya untuk bisa dibuat di Indonesia. Tentunya mempergunakan teknologi yang disiapkan, tapi dari bahan baku segala macam kegiatannya kita cukup siap. Dan juga yang namanya recycle baterai bekasnya pun juga lagi dipersiapkan. Yohanes menambahkan, Gaikindo telah mendapatkan arahan mengenai rencana pemerintah untuk mempersiapkan baterai kendaraan listrik bisa dibuat di Indonesia. Dengan demikian, kesiapan baterai kendaraan listrik akan bisa dipercepat untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik. Dari Jakarta, Ade Filmanca, IDX Channel